Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan rekan Ayu Pratiwi di Gedung Mahkamah Konstitusi. Selamat sore Ayu, bagaimana persiapan jelang sidang perdana sengketa Pilpes besok di Gedung Mahkamah Konstitusi? Selamat sore Safa dan juga Pemirsa, persiapan demi persiapan terus dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Bahkan hingga sore ini, tadi kami melihat ada tim dari pemenangan Ganjar dan juga Mahfud yang masih melengkapi berkas untuk persidangan pada esok hari. Ada pun persidangan esok hari akan dibagi menjadi dua sesi, yaitu di jam 8 pagi nantinya akan digelar persidangan untuk tim 01 dan jam 1 siang akan digelar persidangan untuk tim 02. Dan dalam persidangan ada sejumlah aturan yang diberikan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi, diantaranya jumlah perorangan yang boleh hadir dalam persidangan adalah 12 orang. Dan 12 orang ini sudah termasuk dengan Capres dan juga Cawapres, serta jurubicara dan juga kuasa hukum. Dari pihak Mahkamah Konstitusi, pada hari ini sudah memberikan undangan kepada seluruh Capres dan juga Cawapres yang menjadi pemohon dalam gugatan-gugatan yang akan dipersidangkan pada esok hari. Namun belum ada konfirmasi pasti bahwa nantinya apakah nanti Capres dan Cawapres baik dari 01 ataupun 03 akan hadir dalam persidangan esok. Dan dalam persidangan esok nantinya akan ada sebanyak 8 Hakim Mahkamah Konstitusi yang akan ada dalam persidangan. Tentu itu artinya 1 Hakim Mahkamah Konstitusi yaitu Anwar Usman tidak dihadirkan dan tidak diperkenankan untuk ikut dalam persidangan. Tentu hal ini yang menjadi menarik pemirsa, bagaimanakah nantinya jika jumlah Hakim hanya 8, lalu bagaimana apabila nanti hasil dari Hakim Mahkamah Konstitusi seri. Menurut jurubicara Fajar Laksono menyebutkan nantinya apabila hasil dari Hakim seri, maka akan diadakan musyawarah mufakat sebanyak 2 kali. Hal ini sama dengan undang-undang yang berlaku dan nantinya apabila dalam hasil 2 kali musyawarah tidak ditemukan hasil yang pasti ataupun hasilnya masih seri, maka nantinya secara otomatis suara ataupun keputusan dari Hakim yang menjadi ketua dalam persidangan yang akan menentukan hasilnya. Lantas mari kita saksikan bersama-sama pemirsa bagaimanakah perjalanan sidang yang akan berlangsung pada esok hari. Demikian kembali ke studio. Baik, terima kasih Ayu Pratiwi melaporkan langsung dari Gedung MK dan selamat bertugas kembali.